Tahapan kampanye pemilu 2019 akan dimulai pada tanggal 23 September 2018. Namun ada hal lain yang dibatasi oleh KPU, salah satunya terkait alat peragak kampanye. Saat ini KPU Seraulangun hanya memperbolehkan dua jenis alat peragak kampanye saja, yaitu melalui Baliho dan Sepandung. Selain itu pembuatan Baliho dan Sepandung juga akan dilakukan oleh KPU Seraulangun, serta satu dari partai politik. Ketua Divisi Teknis KPU Seraulangun, Rupi Udin mengatakan, di Kabupaten Seraulangun hanya diperbolehkan untuk memasang Baliho sebanyak 10 buah dan Sepandung paling banyak 16 buah, baik yang dibuat oleh KPU maupun partai politik. Dengan demikian dalam satu kecamatan, partai politik hanya dapat memasang satu Baliho atau Sepandung saja untuk mengkabancarkan jargonnya menuju kursi DPR. Selain itu untuk tempat pemasangan APK sendiri, saat ini juga diatur dalam satu tempat yang saat ini masih dalam perundingan antara KPU dan partai politik. Selain itu di dalam Baliho dan Sepandung yang dibuat oleh KPU Seraulangun, tidak ada nama dari masing-masing caleg, yang ada hanya nama partai, visi dan misi, serta foto dari pengurus partai. Sementara untuk Baliho dan Sepandung yang dibuat oleh PARPOL, diperbolehkan mencantumkan nama dan foto caleg, namun dalam satu Sepandung dan Baliho saja. Dan caleg tidak diperkenankan melakukan pemasangan APK dengan nama dan fotonya sendiri. Tidak ada nama-nama caleg-caleg yang akan ini. Untuk yang dipasilitasi itu tidak ada nama caleg. Di dalam Sepandung yang dipasilitasi itu, boleh menguat logo partai politik, nomor urut partai politik, kemudian pengurus partai politik di tingkat kebupaten, di tingkat kecamatan. Jadi tidak ada foto caleg. Terkait ada caleg yang menjadi pengurus partai politik, maka di dalam Sepandung itu menyebutkan sebagai pengurus partai politik, bukan sebagai caleg, dapil ini, nomor ini, ini tidak seperti itu. Jadi Sepandung caleg secara pengurangan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya?